Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Perjuangan mereka itu gila banget sih, aku salut banget sih. Gak apa-apa sih dari aku pribadi, mereka bener-bener udah ngasih yang terbaik banget. Dan dari aku pribadi, aku juga berharap tim ini bisa terus kembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, let's go, tiga tiga, let's go, all right? Let's go. Good luck ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Naftinity ke lompid yang berhasil disukai wajib dan bikin menangダwan dan gue juga di video selanjutnya. Oke, apa sih? Muhal! Nah, ya ih guna. You pun sudah Juice jadi ini dia 경agiannya bersama Chelsea ya! Dulu ya strawberry nanti sekarang? Dulu ya emaguran ini? Enggur? Aku kata tapi belum bisablick di video selanjutnya. Kampang subscribe udah guys! apa berapa ini ngapain main harian ngapain main basement keung minggu inget lho gue ga mau tutup karir gue dengan ibunya langsung, ibunya-biburan aja aku bilang baik, inget ada yang namanya gila, kalo emang ibaratnya Tuhan mengatakan kamu akan awet, kamu akan awet di saat tim kita kuat sekarang ya, yang ini ya, kita kuat kalo kita 4-4 di zona kalo zona nya kita udah ga dapet nih, misalnya kita ga dapet, oke let's go, ayo, 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 ayo Halo semuanya, gue yakin dari kalian yang nonton video ini pasti kalian bakal shock banget karena ya ga akan ada yang nyangka gitu sebenernya ya jadi gue minta kalian sebelum kalian berpikir yang aneh-aneh atau kalian mungkin nge-crop, maksudnya nge-cut video ini dan lalu di-upload dan lain-lain, gue minta kalian itu untuk dengerin video ini dari awal sampe abis dan gue pengen kalian dengerin dengan pikiran yang terbuka ya, open-minded ya oke, jadi officially gue, Entruf, udah bukan pelatih dari Aura Esports lagi per tanggal, per Juni ya, di bulan Juni 2021 dan PMPLC kemarin, season 3 kemarin itu merupakan turnamen terakhir gue oke, dan timbul pasti banyak pertanyaan yang nanya-nanya kayak bang, kok bisa sih bang, katanya lu lanjut bang sampe season 4 bang, katanya lu nge-bakar pension dulu sebelum juara dan lain-lain dan lain-lain sebagainya lah intinya jadi aku lurusin dulu ya jadi pertama-tama, aku keluar itu bukan karena kemauanku sendiri melainkan dari pihak Aura itu ga bisa lanjut lagi sama aku karena visi-misi kita yang ga sejalan lah jadi lengkapnya gimana, aku ga bisa terlalu diceritain secara detail disini takutnya menyinggung pihak Auranya atau mungkin jadi terpecah belah ya, fans dan segala macem gitu aku ga mau kayak gitu intinya intinya aku dan Aura Esports itu udah ga bareng-bareng lagi aku udah ga jadi pelatihnya lagi tapi kita ga ada yang namanya kayak, ga ada yang namanya kayak hard feelings atau apa jadi kita bener-bener, aku dan Aura juga udah ngelarin semuanya secara baik-baik, jadi kita berdua ini ya intinya ga bisa lanjut lagi abis itu aku juga mau say thanks juga dulu untuk ke para fans yang udah dukung aku di Aura para fans Aura nya juga of course dan juga para pencerita PUBG Mobile plus aku juga mau say thanks juga sama kok Chris bosnya Aura, ada Koden juga juga rekan-rekan kerja aku dulu Abigail Larissa kan, abis itu ada Koshin dulu terus juga ada Raka juga yang sekarang ngamai itu sempet-sempetir aku dan juga anak-anak Free Fire disini ada yang pernah aku latih dan juga anak PUBG sekarang lalu ditanya kenapa aku keluar dari Aura sebenernya gini kalian tau lah, gua tuh tipikal orang yang bener-bener pengen banget juara, ambisinya bener-bener tinggi banget itu kedua dan itu pertama dan kedua gua juga tipikal orang yang sangat-sangat memikirkan long termnya seperti apa gitu jadi, makanya aku sebenernya ga make sense juga pasti kalian tau juga lah gitu karena aku udah dream team aku udah JXT sama No Mercy, ada JXT sama Iqbal tapi gua tiba-tiba tentu keluar dari Aura kenapa gitu itu kan sebenernya ga make sense ya kayak gak mungkin banget lah nih orang udah bikin dream team tapi gua malah keluar gitu ya kalian tau lah, berarti kan gua keluar bukan karena keinginan gua sendiri sebenernya ketika, kita flashback dulu ya jadi, I remember back then kayak 2019 itu sekitar bulan September, Oktober itu aku cerita sedikit dulu ya flashback aku masuk di Aura itu sebenernya awalnya jadi pelatih Free Fire-nya Aura lalu ketika seringnya berjalanan waktu sebulanan lebih tiba-tiba aku ngeliat, ih PUBG Mobile Aura nih ga ada ini maksudnya ga jalan nih yaudah aku tawarin diri untuk yaudah aku ngeliatin juga PUBG Mobile, pada saat itu itu cuma ada 2 orang kalau gak salah, back then cuma Raka sama Jayden dan mereka masih kurang 2 orang lah intinya pada saat itu, roster pertama kita itu Roses dan juga sama Kent jadi aku tarik Kent itu dari Louvre dan itu adalah berjalan yang bagus karena itu adalah berjalan yang bagus karena dulu tuh Aura bener-bener ga kedengeran sama sekali, PUBG Mobile-nya Aura itu dulu juga bahkan dibalik papan itu kalau gak salah juara terakhir gitu peringkat terakhir dan aku seneng banget sih sebenernya ketika aku masuk itu aku bisa kasih dampak yang baik juga dan kalau kalian penasaran sama apa aja yang udah pernah aku rai itu nanti aku kasih linknya di bawah jadi disini aku bacain aja pertanggal Februari lah ya itu sebenernya udah dari Oktober sih aku kan ke Malaysia itu juara 2 ya turunnya pertama, abis langsung ke Malaysia juara 2 lumayan tapi ga ada di Wikipedia, gapapa jadi Februari aku Dunia Games Pro League di Liga juara 2, terus di finalnya juara 4 abis itu juga PMPL Season 1 peringkat 2 di Liga lalu peringkat 5 di final kayak kita ga sempet ke SEA karena kan Season 1-nya kita ga lolos gitu abis itu moving forward lanjut lagi ke Season 2 itu kita di Liga peringkat ketiga di final kita peringkat kedua lalu kita harus terpuruk lah karena kita di SEA itu peringkat 15 gitu terus juga kemarin itu Season 3 ini kita di Liga itu peringkat 3 eh sorry, kita di Liga itu peringkat ya, kita di Liga itu sorry kita di Liga itu peringkat 6 lalu di final itu kita peringkat 3 dan sampai ke SEA kemarin itu peringkat 5 kalau kalian lihat grafiknya Aura itu selalu naik terus gitu mungkin kita belum pernah juara ya untuk secara trofik itu kita emang ga ada tapi aku seneng banget karena dari pertama kali aku masuk dari September itu kita grafiknya tuh naik terus bener-bener naik terus naik terus aku seneng banget gitu kita tuh mungkin tim-tim lain ada yang naik terus turun kebawah naik terus turun kebawah gitu kan kita tuh ga, kita tuh bener-bener konsisten banget naik pelan-pelan gitu ya ibaratnya aja contohnya Season 1 ya Season 1 kita peringkat 2 di Liga peringkat 5 di final ya kan abis itu ga lolos kan terus Season 2-nya lagi naik lagi peringkat 3 di Liga Season 2 di final Season 2 jadi kayak grafiknya tuh naik terus dan aku seneng banget sebenernya dengan apa yang udah aku capek juga sama anak-anak juga tapi alasan kenapa aku sama Aura udah ga lanjut lagi itu pure bukan karena performa ya sebenernya dari aku pribadi pun sebenernya jujur lu buka hati aku terdalam pun juga bingung ya kok bisa gitu ibaratnya kalo emang sekiranya aku ga lolos di final kemarin atau mungkin aku jelek banget peringkat terakhir terus atau mungkin keluar dari top 5 terus top 5 ya top 5 terus di Indo aku bisa mengerti gitu tapi kan engga gitu kenyataannya setiap season kan kalian juga para fans PUBG Mobile juga tau dari kita ga lolos dari kita lolos secara dramatis ya kan di Season 2 beda sama Bumi 1 point terus finalnya bau ya kan peringkat dibawa sampai sekarang juga kita lolos lagi terus naik lagi bahkan peringkat 5 itu kan sebuah prestasi gitu banyak banget mungkin tim-tim lain itu kan mungkin punya budget ya dalam artian aku di Aura itu aku ga pernah punya budget yang gede ya jatuhnya budget itu maksudnya gini ibaratnya aku mulai di Aura itu bener-bener dari nol gitu dari Jaden dulu masih public player dia semua orang tau dia jago tapi pelan-pelan dipoles sampai sekarang bisa jadi bisa dibilang kayak salah satu leader terbaik lah ya di Indonesia congratulations juga buat Jaden progress lo bener-bener mantep banget aja ya terus aku juga sempet ngambil Iqbal juga dari top global MVP tapi sekarang juga bisa dibilang kayak salah satu support yang diperhitungkan dan sekarang dia lagi belajar jadi scout bahkan dan even Jeksi sama No Mercy pun gitu jadi Jeksi No Mercy pun sebenarnya masuk ke Aura Jeksi tuh sempet ditawar sama beberapa tim banyak tapi dia tuh ga mau untuk pindah ke tim lain karena dia bilang kalo aku ga di Aura kalo aku tanya loh kenapa Aura dia bilang ya karena ada kau bang sama Jaden gitu jadi sebenernya gua juga ga enak juga untuk ninggalin dia ya sebenernya tapi sebenernya mau gimana lagi gitu kan oh juga kan gua keluar bukan karena keinginan gua sendiri sebenernya gitu melainkan karena ada satu hal gitu aku ga bisa ceritain sorry minta maaf aku ga bisa ceritain fullnya gimana intinya aku keluar bukan karena keinginan aku sendiri dan juga bukan karena performa aku yang buruk ya sekali lagi nih ya bukan karena keinginan aku sendiri dan juga bukan karena performa aku buruk di Aura karena kan kalian tau lah kita naik terus gitu Aura selama aku pegang dan aku juga ibaratnya dan aku seneng banget gitu sempet nemuin player-player yang kayak Kent berbakat banget kan di Onyx dia sekarang mantep terus juga ada Bang Fab juga ya kan ada Roses juga tapi sekarang kayaknya dia udah ga main lagi udah off competitive aku juga sempet nemuin Chai-Cai juga yang sekarang ada di DU ya kan jadi player-player kayak gitu tuh aku temuin dengan budget yang bisa dibilang nol lah jadi pure bener-bener aku ngeliat orang ini jago yuk kita tes dan oh orang ini kurangnya dimana yaudah itu yang gua ajarin gitu orang ini jago secara mekanik tapi mungkin ini orang makronya kurang ya kan gua ajarin mungkin sebaliknya juga mungkin ada yang makronya gameplaynya rotasi segala macam bagus tapi mungkin mekaniknya kurang disitu yang gua push gitu dan untuk mendapatkan player-player seperti itu menurut gua ga gampang apalagi bisa nge-polish player bisa sampe di titik tertinggi gitu let's say Chai-Cai gitu waktu aku pegang kan dia sempet jadi best rookie lah season 2 ya semua orang ngomongin Chai-Cai Chai-Cai gitu kan dan memang dia jago sih jadi setiap orang tuh beda-beda gitu dan aku dateng ke Aura itu ga ada budget sama sekali ya bukan berarti kayak nih nih truf lu punya 200 juta ayo lu bikin dream team ya itu gampang gitu bisa dibilang kayak yaudah lu tinggal beli-beli pemain aja tapi kan ini kenyataan engga gimana caranya gua dapetin player yang bagus dengan harga murah gimana caranya gua dapetin player bagus dengan seller yang bisa dibilang fair lah gitu kan jadi untuk kalo emang mau bikin dream team dari awal mah kalo udah ada budget tuh gampang ya 100 juta wah soalnya beli-beli jebet-jebet tapi kan nyatainya engga itu untuk PUBG dan juga aku sempet juga megang 2 divisi waktu itu dibandingin sama Kak Risa juga ya jadi aku sempet jadi pelatih FF dan juga PUBG dan FF itu juga sama FF itu di Liga kita peringkat 1 untuk season 1 kalo gak salah season 2 nya aku lupa deh season 1 atau season 2 pokoknya intinya kita 2 season berturut-turut selama aku yang megang dan aku bisa naik ke stage itu aku peringkat 1 di Liga di potnya nanti mungkin aku cantumin disini ya dan sama gitu di final gitu ibaratnya kita di Liga 1 di finalnya mungkin masih kurang tapi kita berprogress itu setiap season nya ada progress dan itu apa yang aku kerjakan dan apa yang aku pikirkan kayak kedepannya gimana jadi kurang lebih gitu aja jadi aku meluruskan aja supaya ya intinya kalian dengerin dulu baik-baik jangan terlalu kayak nge-hate juga mungkin maksudnya ya intinya udah ngasih jalan aja lah intinya udah ngasih visi aja gitu terus kalo misalnya ditanya kayak kedepannya rencananya mau gimana rencananya kedepannya adalah jadi gini aku sempet kepikiran suatu hal gitu sempet kepikiran aku tadinya kayak udah lah gue mau fokus bikin konten aja sebenernya gue mau fokus streaming aja mau fokus jadi pengangguran aja sebenernya kan ini kan pengangguran banget ya jadi kalo misalnya gue ditanya kayak bang lu gimana bang gue pengangguran aja bang gitu sebenernya jadi kalo misalnya banyak banget DM yang masuk dan juga komen-komen dari kalian para viewer subscriber juga yang sempet komen-komen bang bang gue pengen dong bang di coach nama lu bang gue pengen dong bang di coach nama lu jadi dari situ itu yang tadinya gue mikir kayak udahlah gue capek gitu kan sampe akhirnya gue merasa terpanggil dan gue mikir gitu kenapa gue gak nge-coachin kalian aja disini yang nonton kenapa gue gak nge-coachin para temen-temen yang udah ngikutin gue dari dulu yang udah sering banget DM bahkan sampe ada yang email sampe ada yang komen di semua apa gak di ngasih di beberapa video youtube gue juga gitu kan kenapa gak gue nge-coachin kalian aja gitu jadi gue timbul lah pemikiran seperti itu maka dari itu ya jadi dari situ gue juga pengen infoin juga ke kalian nih sampe sekarang ini gue lagi bikin modul oke jadi akan ada modul beberapa video ya jadi gue akan kebagi gimana sih caranya lu jadi pro player itu pertama gimana sih caranya lu nyari duit di pubg mobile itu yang kedua gimana sih caranya lu tuh bisa jadi superstar gitu karena banyak banget orang-orang yang jago gitu kan gue liatin di tiktok di youtube tuh banyak banget yang jago tapi kenapa dia gak bisa nembus tuh PMPL ibaratnya gak bisa nembus tuh tier 1 nya kenapa gak bisa nembus tuh sampe ibaratnya masuk sampe ke tim gede main sampe di PMPL mungkin ada juga yang main di PMPL tapi ujung-ujungnya performanya jelek gitu ibaratnya orang kasarnya ya orang tuh bilang cuman udah lah lu cuman jago klasik gitu banyak banget yang kayak gitu gimana sih mentalitas lu yang harus lu bikin supaya lu tuh gak cuman jago klasik doang gimana caranya lu bisa perform di turnamen nah gue kan di e-sport kurang lebih pengalaman gue ada di 7 tahun ya jadi jaman gue Dota 2 PUBG PC ya kan PUBG Lite PUBG Mobile terus ada Free Fire juga jadi lumayan luas lah ibaratnya lumayan luas lah pengalaman gue jadi dari situ gue memutuskan gue akan bikin yang semacam kelas ya jadi gue akan bikin semacam kelas mungkin gue gak tau kapasitasnya berapa mungkin maksimal sekitar 30 orang atau 50 orang yang orang bener-bener pengen banget belajar dan niat gitu jadi harganya itu gak akan mahal gitu gak akan mahal kenapa? karena gue mikirnya cuman yaudah gaji gue per jam gitu kan gaji gue per jam itu akan dibagi buat 50 orang jadi kan murah tuh ibaratnya PT-PT lah dan ini bener-bener cuman eksklusif tertutup tertutup untuk orang-orang yang memang pengen banget belajar jadi gue gak akan bagiin ini di Youtube kenapa? karena gue gak akan bisa gue gak akan bisa taktokan sama orang karena terlalu banyak gitu tapi kalo misalnya ibaratnya ada orang nih satu kelas nih berarti gue bikin plus sesi pertama gitu apa sih fundamentalnya cara lo jadi pro player gitu dan kenapa lo harus jadi pro player misalnya gue jelasin nih benefitnya ini untungnya segini gaji lo gini kira-kira kayak gitu lah kalo gue buat itu secara terbuka di Youtube itu gak akan ada interaksinya dalam artian gue akan buat video kalian nonton that's it dan itu bukan cara pengajaran yang benar jadi cara pengajaran yang benar adalah sebenarnya 2 ways communication alias gue ngomong apa misalkan A dan si B bakalan nanya kenapa sih kayak gini gitu jadi ada taktokan gitu nah kalo udah taktokan itu baru namanya belajar itu baru namanya komunikasi kalo cuma komunikasi satu arah doang menurut gue itu jelek banget dan untuk ngelakuin itu gue gak bisa ngelakuin itu bikin itu videonya buat di Youtube jadi alias gue akan mungkin bikin kelas ya dan harganya sekali lagi gue tekenin harganya gak bakal mahal gue janji tenang aja persesinya mungkin sekitar 2 jam gitu kan 50 orang atau mungkin 100 orang atau mungkin gak tau kayaknya 100 orang kebanyakan sih ya mungkin 30-50 orang aja masuk jadi kita bisa taktokan oke gantian yuk A lo mau nanya apa gak B lo mau nanya apa gak C mau nanya apa gak jadi kita kayak sharing bener-bener sharing dan itu bener-bener orang yang disitu bener-bener gak ada yang rusuh dan bener-bener gue pengen belajar nih gitu ibaratnya gue pengen belajar gue pengen jadi pro player gue gak pengen jadi beban orang tua gue pengen nyari duit ya kan gue pengen terkenal atau enggak gue pengen jadi wakil Indonesia gitu kan nah untuk khusus untuk orang-orang yang niat aja sekali lagi kalo emang kalian gak niat gak usah daftar gak usah masuk ya kan ibaratnya tapi kalo misalnya kalian pengen ya kalo misalnya kalian pengen masuk ke dunia esport game apapun itu sebenernya kurang lebih sama lah intinya cara-caranya kan gue juga ada background juga di MOBA sama battleground juga kan MOBA kan dari Dota buat kalian mungkin yang nonton ini dari Mobile Legends kan atau gimana atau mungkin sebaliknya orang yang main PUBG atau FF dari Battle Royale gue juga bisa kasih karena gue dua-duanya udah punya pengalaman lah jadi buat kalian yang bener-bener pengen banget nyat jadi pro player nanti akan nextnya gue akan bikin poster atau apa nanti kalian bisa daftar kalian daftar bayar apa segala macem dan kita akan bikin kelasnya dan itu tertutup ya sekali lagi tertutup supaya apa supaya ada komunikasi itu berarti kayak di kelas aja lah kayak gue masuk kelas guru masuk kelas ada 30 orang ya udah lo mau nanya apa eh bang gue kayak gini-gini bang gue udah main berapa tahun kok gue gak jago-jago bang kok kayak gini-gini bang gimana caranya ya bang gue di posisi kayak gini gimana ya bang gue ada waktu gue main tournament tapi kok kadang sabun ya bang gimana caranya segala macam dan lain dan sebagainya lah intinya disitu bener-bener khusus untuk orang buat belajar lah jadi ya gue gak tau kedepannya apakah gue akan nge-coach lagi di timin sport lain apa enggak tapi gue gak tau ya kemungkinan besar gak tau lah kemungkinan besar for now gue pengen rehat dulu ya gue gak bisa janji-janji karena apa-apa tapi in the meantime gue akan bikin kelas yang per minggunya gitu jadi hari Senin topiknya apa nih belajar kayak gitu jadi gitu aja untuk video kali ini guys gue harap terima kasih gue harap kalian dengerin ini dari awal sampai akhir terima kasih juga untuk kalian yang udah dengerin ini dengan kepala terbuka dengan pikiran terbuka gue harap ini juga gak jadi drama atau apa karena gue gak suka drama juga orangnya jadi kurang lebih seperti itu gue meluruskan semuanya gitu aja semoga kalian juga bisa dukung gue terus dan kedepannya kita akan belajar bareng-bareng dan ya kita lihat lah kedepannya apa yang akan gue lakukan juga mungkin bakal banyak surprise-surprise juga sih sebenernya jadi gitu aja terima kasih udah menonton video ini see you guys next time bye-bye terima kasih terima kasih terima kasih